mengapa merubah perilaku lama sangat sulit saya senang sekali bertemu dan berkumpul di suatu tempat di cafe yang lain pada saat dulu saya masih bekerja di Jakarta yaitu berkumpul dengan teman-teman dan itu terjadi dua kali dalam seminggu belum lagi setiap minggu atau setiap ada film baru saya selalu pergi nonton baik dengan teman saya atau saya sendiri jadi dalam artian bahwa saya menciptakan kebiasaan itu dan merasa sangat excited dan apalagi yang bisa dilakukan setelah kerja panjang jadi merasa bahwa itu adalah reward dan coba bayangkan ketika saya melakukan setiap minggu setiap bulan itu ada 4-5 minggu dan berlanjut bertahun-tahun dan coba bayangkan kalau anda sudah melakukan itu atau hampir setiap minggu dalam waktu 5-10 tahun maka itu akan menjadi kental maka itu akan menjadi kebiasaan bahkan kita tidak lagi berpikir maka kita akan terus kesana karena end up-nya adalah sensation emosi yang menarik so itulah dia ketika sesuatu sudah menjadi kental dan yang kita pikirkan adalah excitement maka kita cenderung yaitu keluar dari keadaan depresi keadaan stress dan kita otomatis akan mencari excitement dan tidak ada lagi yang lain tindakan-tindakan yang kita akan lakukan selain yang telah kita ciptakan yang telah kita program di pikiran kita di tahun-tahun sebelumnya jadi kita adalah orang yang menciptakan pikiran kita sekarang jadi kita yang memprogram otak kita sendiri dulu sehingga menjadi otak jalan sekarang menceritakan tentang kejelekan orang lain menceritakan tentang yaitu ganasnya atasan menceritakan soal yaitu barang yang dimiliki oleh teman yang lain soalnya yang kita pikirkan adalah tentang orang lain dan kita jarang sekali atau malah tidak pernah memikirkan apa yang kita bisa ciptakan ide apa yang bisa kita copy apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan kita dan itu adalah lumrah sering terjadi di masa waktu kita umur-umur 22 sampai 28 bahkan setelah kebiasaan-kebiasaan ini berulang bertahun-tahun saya mulai bertanya dan pertanyaan itu muncul di dalam pikiran saya seolah-olah itu mengatakan berbunyi seperti ini hey Michael apakah kebiasaan-kebiasaan ini yang akan terus kamu lakukan apakah kamu akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan ini dan setelah saya pikir-pikir dalam pikiran saya juga saya menjawab tidak saya tidak mendapatkan manfaat melakukan hal-hal ini saya tidak akan membuang waktu percuma lalu bertanya lagi apa yang ingin kamu capai hmm apa yang ingin saya capai saya menjawab saya ingin meningkatkan finansial saya suara itu muncul lagi hanya finansialkah yang ingin kamu perbaiki dan saya menjawab tidak saya tidak hanya ingin memperbaiki finansial saya saya juga ingin menjadi confident dan saya tidak emosional pada saat di bidang pekerjaan saya saya ingin menjadi confident dan tidak emosional di bidang pekerjaan saya saya ulangi saya ingin finansial meningkat dan saya ingin menjadi confident dan tidak emosional di pekerjaan saya yang mana yang akan kamu fokus lebih dulu saya saya waktu itu memilih menjadi confident jujur jujur saja ya saya perlu waktu beberapa tahun untuk terus fokus belajar menjadi efektif saat itu saya telah menentukan dari dua pilihan yaitu apakah saya mau terus menjadi manager atau saya mau menjadi manager tapi spesialis di satu bidang dan saya tentukan waktu itu saya ingin menjadi training manager berarti itu adalah manager yang spesialis dan saya berusaha untuk terus belajar pada saat itu saya masih ingat di secari kertas saya menuliskan ini yang saya tulis adalah keinginan titik dua trainer trainer atau training manager ketampilan titik dua mampu memberi pelatihan mampu mengevaluasi pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan mampu menyampaikan contoh-contoh yang jelas berbicara di depan umum membuat modul bicara dalam bahasa Inggris belajar personality test belajar DISC PPT email grafik dan belajar emotional intelligence itulah semua expectation yang saya pernah tuliskan di secari kertas dan saya tuliskan pada saat waktu dulu saya bimbang saya bingung dan ketika saya menentukan saya pengen menjadi effective trainer dan saya kembangkan apa sih kualifikasi seorang effective trainer dan itu semua yang saya tuliskan dan saya terus belajar skill pengetahuan dalam hal itu tentunya saya mempelajari bagaimana menjadi effective trainer perlu bertahun-tahun untuk berada di titik sekarang apa posisi saya sekarang saya sekarang ini sebagai regional learning and development manager dan bertanggung jawab memberi training ke 3500 kira-kira jumlah orang yang potensi saya akan training kira-kira 3500 orang potensi orang yang bisa saya berikan training dalam artian itu adalah total employee atau total talent yang ada di perusahaan di mana tempat saya bekerja apa yang sudah saya lakukan saya telah men-training 10.000 orang di 9 tahun terakhir ini sejak tahun 2011 sampai sekarang tahun 2000 sudah mau 2020 ya apakah finansial saya meningkat? 100% yes pencapaian-pencapaian ini tidak lepas dari satu pertanyaan awal waktu itu yaitu apakah saya akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan itu? dapat anda bayangkan jika pertanyaan seperti ini yang pada saat itu muncul apakah kamu merasa bahagia Michael selama pertemuan dengan teman-teman kamu? of course jawabannya adalah bahagia banget atau pertanyaannya munculnya seperti ini apakah kamu merasa pede dengan celana Levi's yang mahal yang kamu beli pada saat itu? of course jawaban saya adalah wuhh pede banget karena itu adalah celana yang saya udah incar berbulan-bulan sebelum saya gajian so mungkin saya punya banyak hutang sekarang kalau saya mengikuti yaitu pemikiran-pemikiran itu dan pemikiran itu terjadi dalam pikiran saya sendiri sekarang banyak orang punya pekerjaan dan kebanyakan depresi berkelanjutan tapi mereka tidak mau mengatakannya dan itu kalau mau saya bilang adalah silent depress saya sangat beruntung I'm lucky karena saya tahu makna kata lucky itu sendiri lucky adalah preparation dan opportunity so menarik ya keberuntungan itu adalah persiapan dan kesempatan cara saya prepare adalah terus belajar tingkatkan keterampilan meningkatkan nilai diri pada saat itu terus belajar buka pikiran terus belajar dari kegagalan kepahitan dan terus tingkatkan fokus dan courage keberanian untuk terus mencoba hal-hal baru itu adalah preparation saya ini sama artinya dengan sharpening the soul sebelum menggergaji sebelum menggergaji pohon yang begitu besar saya perlu mengasah gergaji itu saya perlu mengasahnya menjadi sangat-sangat tajam saya perlu pastikan material pendukungnya siap saya perlu pastikan semua tools yang akan membantu agar proses menggergaji pohon yang begitu besar tidak tersendat di tengah jalan dan itu yang disebut dengan preparation atau sharpening the soul baru ketika semua siap bergaji sudah sangat-sangat tajam semua tools peralatan sudah ready dan barulah saya memulai memotong pohon yang begitu besar dan tinggal menunggu waktu pasti pohon itu akan bisa dipotong tahun 2013 lalu adalah tahun opportunity saya saya ditawarin head office untuk ikut interview penyaringan kandidat menjadi regional training manager di Jakarta untuk hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 yang sekarang disebut adalah premium saat itu saya sangat-sangat fokus di bidang saya yaitu di bidang training saya sangat senang dengan pekerjaan saya sampai-sampai ketika saya ditawari posisi HRD sebelum tawaran itu muncul saya ditawari oleh HRD manager saya untuk menggantikan dia tapi saya bilang saya masih mau berfokus dengan target saya yaitu pengen menjadi regional training manager dimanapun dan saya benar-benar fokus dan even GM memanggil saya untuk menanyakan apakah saya mau mengambil kesempatan menjadi HRD manager dan saya mengatakan kepada GM saya dengan konsisten saya bilang bahwa saya hanya ingin fokus untuk menjadi regional training manager so waktu itu tawaran begitu bagus menaik menaikkan finansial tapi saya tidak terima dan balik lagi ke proses untuk interview untuk menjadi regional training manager saya saat itu saya ikuti saja dengan tidak banyak ekspektasi tapi saya fokus saya interview dengan baik mengatakan semua kata-kata jujur mengatakan semua pengalaman yang pernah saya lakukan dan perasaan saya ke depan dan sehingga cerita saya diterima dan sudah 6 tahun berada di posisi sekarang dan saya sangat senang saya cinta pekerjaan saya 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 bangga akan progres-progres yang saya terus alami selama bertahun-tahun ini saya terus progres dan yang terpenting bukan yang terjadi di luar pikiran saya tapi yang terpenting adalah yang terjadi di dalam kesedaran saya jadi bukan apa posisi yang saya capai yang terpenting tapi saya menjadi Michael dengan karakter seperti apa yang terpenting kalau saya mau jelaskan dulu saya emosional banget saya sering banget emosional dulu dan apa yang terjadi sekarang karakter apa yang berubah saya sekarang menjadi lebih calm dulu saya iri hati melihat orang lain sukses melihat orang lain banyak uang melihat orang lain keluar negeri pakai baju yang bagus pakai sepatu yang bagus saya iri dan sekarang apa yang terjadi saya berkelimpahan ide saya dulu sangat lelah bekerja karena melakukan hal-hal yang itu-itu terus dan tidak ada perkembangan dalam artian excitement diri dan sekarang saya menjadi apa saya penuh dengan energi sekarang saya lebih kreatif sekarang saya lebih sadar perasaan orang lain sekarang saya sadar perasaan diri sendiri sekarang saya mampu menenangkan emosi orang lain bahkan saya mampu memotivasi karyawan yang tidak semangat so inilah semua yang menjadi lebih penting daripada uang gaji yang saya dapatkan daripada posisi yang saya emban itu tidak seberapa tapi yang paling penting adalah perubahan-perubahan karakter yang tadi saya bicarakan di atas semua ini berawal dari satu pertanyaan tepat bila saya terus bertanya yang tepat dan terus melanjutkan dengan tindakan maka inilah hasilnya bila anda terus bertanya yang tepat dan lanjut dengan tindakan perhatikan kata bertanya bertanya pada diri sendiri bukannya itu adalah rahasia kehidupan itu yang banyak orang sebut kesadaran diri atau consciousness this is amazing right anda ingin transformasi di finansial anda ingin transformasi di karir anda ingin memperbaiki hubungan anda dan anda ingin adalah menjadi lebih fokus menjadi lebih tenang menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih empati tapi anda belum mengalami transformasi itu banyak orang belum mengalami transformasi itu belum mengalami breakthrough dalam kehidupan tapi tidak perlu khawatir kenapa tidak perlu khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan semangat manusia tidak ada yang bisa mengalahkan semangat manusia munculkan semangatmu semangat itu dimunculkan sekarang juga jangan ditunda ambil secari kertas dan tuliskan apa yang anda inginkan apakah betul ini adalah kehidupan yang anda inginkan apakah sampai disitu saja are you sure bahwa perasaan-perasaan yang anda alami selama ini itu saja yang anda ingin merasakan anda gak mau merasakan lebih anda gak mau yaitu memberikan impact kemanusiaan yang lebih anda gak mau memberikan nutrisi lebih kepada keluarga anda anda gak mau membantu orang lain yang kurang di dalam kehidupan ini menjadi lebih are you sure cuma itu yang anda inginkan dan itu adalah satu yaitu bertanya yang tepat kedua tuliskan tools atau alat apa yang anda perlu lalu terus bertindak bila kendala muncul minta bantuan you could like buy a book you know disana banyak cara-cara menjadi lebih tegar cara-cara menjadi lebih fokus atau bagaimana keluar dari depresi atau cara orang yang ahli cara-cara orang yang ahli di bidang di pengalamannya dan bisa mengerti pikiran anda cari mentor yang sesuai dengan pikiran anda dan saya yakin saya yakin perlahan perlahan tapi pasti anda akan mengalami fase transformasi itu anda akan menjadi karakter yang lebih baik anda akan menjadi karakter yang lebih kuat seperti yang saya alami lawan ketakutan lawan ego yang tidak mau belajar yang susah belajar itu adalah ego ketika anda terus atau sedang merasakan semangat bebas sadar akan sekelilingmu itu tandanya anda telah berhasil berubah dan tidak ada lagi kepercayaan lama yaitu berubah itu susah dan kita menuju kepercayaan baru yaitu saya bisa dan saya mampu memberikan impact yang lebih besar kepada kemanusiaan terus terus teruslah berkembang keep progress buka cakrawala pikiran bantu manusia dan bila anda mau bertanya siapa anda kalau saya bertanya who am I dan saya akan menjawab I am aware saya sadar dan saya juga akan menjawab I am energy saya adalah energy berarti kalau disatukan adalah saya sadar energy saya terima kasih Terima kasih.